Intro Hasil audensi saat unjuk rasa yang digelar oleh LPBI Investigator dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dari dua desa, yaitu Desa Bengkak dan Desa Alasbulu didapati fakta yang mencengangkan Pasalnya, ada peristiwa dugaan penyetoran uang hasil panen kabuk di lahan KLHK tahun 2021 oleh Ketua Kelompok Tani yang dibayarkan kepada Pejabat Camat Wong Serjo saat itu yaitu Sulistiyawati Namun anehnya, setoran itu tanpa diberikan tanda terima Ini masuk dalam indikasi pidana korupsi Selaku Ketua Gerakan Aktivis Indonesia Bersatu atau GAIB akan bersikap dengan melaporkan adanya peristiwa hukum penyalahgunaan kewenangan yang diduga melibatkan oknum dua kepala desa di Kecamatan Wong Serjo Kedua pemimpin desa tersebut diduga telah menerima uang hasil pengelolaan aset berupa penjualan kabuk yang dipanen di atas tanah negara milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Afdeling Sidomulio Tim Liputan Penyuwangi Hids mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ?! Terima kasih.